2 resep simpel yang enak buat makan malam dan tentunya irit yuk langsung kita mulai sekarang ada 4 pentol pokcoy sabi pokcoy ini ya kita buang dulu bonggolnya kemudian dicuci dulu sampai benar-benar bersih kemudian siapkan 4 bawang putih dicincang aja kasar ya ini aku talenan sama pisau nya aku pakai dari stain cookware kemudian aku pakai udang kurang lebih 10 biji boleh diganti dengan daging ayam terserah kalian kemudian panaskan air dan tambahkan sedikit garam lalu sawi pokcoy yang sudah dicuci kalian celup-celup atau direbus aja 2-3 menit gak usah terlalu lama nanti lot rock ya ini pun aku udah agak kelamaan jadi kurang kres-kres-kres gitu kalau sudah langsung aja diangkat dan diguyur pakai air dingin oh iya ini pancinya aku pakai dari stain cookware yang seri diamond series tool tebel, mantep, antep ya kelihatan kokoh kemudian kita panaskan minyak di atas penggorengan lalu kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang tadi sampai tercium bau harum lanjut kita masukkan udangnya diudek-udek aja sampai udangnya itu berubah warna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan lanjut kita suntakan ini air secukupnya aja ya kira-kira terserah kalian mau dibikin seberapa banyak kuahnya lalu dibumbui dengan saus tira, minyak bijen, garam secukupnya kaldu jamur kemudian merica aduk-aduk semuanya dan dikentalkan dengan tepung maizena yang dicairkan wis, selesai ini kuahnya sudah selesai atau sausnya sudah selesai langsung aja disajikan sawinya ditata seperti itu kemudian langsung aja disuntakan atau titik-titik-titikkan ini si sausnya ya lanjut sekarang kita bikin lauknya siapkan mangkok kita pecahkan 2 telur endok ayam atau endok bebek pun juga boleh ya lalu ada garam kaldu bubuk masukin juga dikocok lepas aja tambahkan 1 sendok makan tepung terigu dikocok-kocok lagi sampai tepungnya itu larut nah, next whisk kita siapkan penggorengan ini penggorengannya aku juga pakai dari Stain Cookware yang seri glow pan ya kita panaskan minyak lanjut kita tumis dulu ada 60 gram jamur campik non boleh diganti dengan jamur jenis lain terserah kalian ya lalu ditumis-tumis aja 1-2 menit sampai sedikit layu kemudian endoknya kita tumulkan aja semuanya dan kita bulat-balik ya, dibulat-balik sampai endoknya matang nah, ini cara bikin endok dadar yang enak nah, whisk langsung aja dilipat-lipat kemudian ditekuk-tekuk lalu dipotong-potong sesuai selera udah selesai semuanya siapkan nasi anget dan yuk kita makan nah, whisk tong ini whisk yang penting kan simple rakakian ragat rakakian modal dan tentunya ini enak oke, itu aja resep dari Azza Kitchen hari ini ya jangan lupa dicobain resepnya kalau mau tanya boleh komen di komentar ya tapi mau tanya apa lagi orang gampang banget apa-apa